Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tanian Andi Faramadhani Dari kelas 10 Agama Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian Dari sistem persamaan Linia 3 Variable Disini sudah terdapat 1 contoh soal Dimana terdapat 3 persamaan Yang pertama X plus G Plus Z sama dengan 12 Ini merupakan persamaan Ke 1 Lalu ada 2X min Y Plus 2Z sama dengan 12 Ini merupakan persamaan kedua Lalu yang paling bawah Ada 3X plus 2Y Min Z sama dengan 8 Ini merupakan persamaan ketiga Untuk menyelesaikannya Saya menggunakan cara Eliminasi dan substitusi Disini saya akan menggunakan cara Eliminasi terlebih dahulu Sekarang saya akan Mengeliminasikan variable Y terlebih dahulu Ke persamaan 1 dan 2 Ini tandanya adalah Plus Karena kita akan mengeliminasikan variable Y Sehingga kita akan menghitung habis Dari variable Y ini Lalu kita hitung X berjumlah dengan 2X sama dengan 3X Lalu Y berjumlah dengan negatif Hasilnya 0 atau habis Z berjumlah dengan 2X sama dengan 3X Lalu 12 ditambah 12 Hasilnya adalah 24 Disini kita bisa melihat persamaan baru Dimana persamaan ini Dari sebut juga sebagai Persamaan keempat Setelah mendapatkan persamaan keempat Kita mengeliminasikan kembali Variable Y dari persamaan yang lain Disini kita akan memakai persamaan 2 dan 3 Karena disini kita akan Mengeliminasikan variable Y Dan angka dari variable Y itu sendiri Berbeda Jadi kita harus Membuat angkanya menjadi sama Agar kita bisa Menghitung habis Dari variable Y nya ini Disini agar sama Yang atas dikalikan dengan 2 Lalu yang bawah Dikalikan 1 Lalu kita kalikan dengan persamaan 2 dikali 2X sama dengan 4X 2 dikali negatif Sama dengan negatif 2G Lalu 2Z dikali dengan 2 sama dengan 4G 12 dikali 2 sama dengan 24 Lalu yang bawah Karena persamaan yang dikali Dikalikan dengan 1 Lalu kita tinggal mengeliminya saja Jadi tandanya adalah Positif Lalu kita hitung lagi 4X ditambah 3X sama dengan 7X Lalu negatif 2G ditambah Positif 2G sama dengan 0 atau habis Positif 4Z ditambah Negatif Z sama dengan Positif 3Z Dan 24 ditambah 8 Sama dengan 32 Di sini kita mendapatkan Persamaan baru lagi Di mana persamaan ini Sebut sebagai persamaan kelima Setelah mendapatkan Persamaan 4 dan persamaan 5 Sekarang kita eliminasikan kedua persamaan tersebut Kita akan mengeliminasikan variable Z terlebih dahulu Karena variable Z disini Karena variable Z disini angkanya sudah sama Maka kita tinggal menghitungnya saja Sekarang kita dari Di sini kita tambahkan negatif Agar hasil dari Z nanti 0 Yang kelima x Negatif 7x Hasilnya Semudah negatif 4x Lalu 3 Z Negatif 3 Hasilnya 0 atau habis 24 dikurangi 32 2 sama dengan negatif 8 setelah itu negatif 4 dipindah ruaskan untuk menjadi pembagi dari negatif 8 yang dia X sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4 X sama dengan 2 disini kita sudah mendapatkan angka dari X yaitu 2 karena kita tinggal hanya mencari angka untuk Y dan Z dengan cara mensubstitusikan X ini ke persamaan lain disini saya akan mensubstitusikan variabel X ke persamaan 4 terus kembali persamaan 4 nya yaitu 3X positif 3Z sama dengan 24 lalu kita masukkan X nya yaitu 2 lalu kita kalikan angka 2 dengan 3 jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 setelah itu angka 6 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga 3Z 3Z sama dengan 24 negatif 6 kenapa negatif? karena saat pindah ruas maka tanda yang jadinya positif berubah menjadi negatif begitu pun sebaliknya jika tanda yang negatif maka saat pindah ruas tanda yang menjadi positif lalu kita hitung 3Z sama dengan 18 sehingga didapatkan Z sama dengan 6 disini kita sudah menemukan angka dari Z nya ini kita hanya tinggal mencari angka dari Y caranya sama dengan menggunakan metode substitusi kita substitusikan X sama dengan 2 dan Z sama dengan 6 ke persamaan 1 disini saya ngomongkan persamaan 1 kita tulis kembali persamaan 1 yaitu X plus Y plus Z sama dengan 12 ini kita tinggal masukkan saja nilai dari X yaitu 2 karena Y nya masih dicari jadi kita tuliskan saja Y lalu masukkan Z yaitu 6 2 ditambah 6 sama dengan 8 kita substitus 8 ditambah dengan Y sama dengan 12 angka 8 nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga Y sama dengan 12 dikurangi 8 Y sama dengan 4 nah disini kita sudah menemukan nilai dari X Y dan Z sehingga bisa dikisikan hipunan penyelesaian dari X Y dan Z yaitu 2 4 dan 6 sekian penjelasan dari saya apabila ada kekurangan mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi 2 2 2 3 3 5 5 5